Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Asaidiyah Kudus Yang saya hormati segenap panitia pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Dan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Asaidiyah Kudus Beserta adik-adikku peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Siswa baru SMK Asaidiyah Kudus Saya ucapkan selamat datang Selamat menjadi bagian dari SMK Asaidiyah Kudus Kalian hebat dan kalian istimewa Perkenalkan nama saya Nadea Latifanugreni Akram dipanggil Nadea Saya sekarang menjadi dosen tetap di Universitas PGRI Semarang Dan juga menjadi dosen luar biasa di beberapa universitas Seperti di Uwin Walisongo Semarang Dan juga di Institute Business Law and Management School Jakarta Bercerita sedikit tentang pengalaman saya Saya diberi amanah untuk bisa mengenyambangku kuliah S1 Di Uwin Walisongo Semarang Selama 3 tahun 4 bulan Dan Alhamdulillah lulus dari sana menjadi wisudawan terbaik Wisudawan tercepat, wisudawan termuda dengan skripsi terbaik Dan setelah lulus dari S1 Kemudian dimampukan lagi untuk bisa melanjutkan studi S2 atau Master Degree Ke Wuhan University dengan full scholarship dari ASEAN Dan pada waktu itu hanya sekitar 2 orang yang bisa diterima melalui beasiswa ASEAN Dan Wuhan University sendiri adik-adik tahu Wuhan adalah kota pertama munculnya virus corona Tapi di samping itu semua Wuhan University adalah kampus terbaik peringkat nomor 3 semain lain China Dan untuk fakultas hukumnya sendiri adalah fakultas hukum terbaik Nomor 1 semain lain China Dan setelah lulus Alhamdulillah menjadi wisudawan termuda Di fakultas hukum Wuhan University Dan tesis penelitian terbaik Kemudian satu-satunya mahasiswa Indonesia yang bisa lulus pertama kali Oleh fakultas hukum di Wuhan University Dan juga selama kuliah saya menjadi delegasi terbaik Di konferensi internasional di Beijing pada waktu itu Kemudian menjadi delegasi penulis terbaik di Siali di Thailand Dan mengunjungi beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain Adik-adikku sekelumit pengalaman tadi Tentunya melalui proses pembelajaran yang panjang Jadi adik-adik harus ingat dengan pendidikan Dengan ilmu Adik-adik bisa menjadi apapun Yang pertama adalah berangkatlah dari ilmu Adik-adik mau jadi diplomat, mau jadi presiden, mau jadi Orang yang kaya Ya hartawan misalnya Berangkatlah dari ilmu Karena dengan ilmu Adik-adik bisa meraih apapun Jadi Untuk adik-adikku Siswa baru SMK Asa Idiah Kudus Semangat Percaya diri Percaya diri Karena masa SMK Atau masa SMA adalah masa putih abu-abu kalian Yang mengizinkan kalian untuk Menggali potensi diri Sedini mungkin Kemudian Menggali bakat kalian Mengizinkan kalian untuk berekspresi Dan selamat berproses Kemudian Saya mau ngasih tips Tiga rahasia dalam hidup Yang pertama adalah manajemen waktu Dimana adik-adik bisa memanajemen waktu dengan baik Gitu kalau karena dia biasanya selalu bikin schedule Selalu bikin topik jadwal, perencanaan hari ini Misalnya hari ini mau ngapain, mau nyuci nih Terus hari ini mau nulis sekian halaman Misalnya hari ini mau baca buku satu halaman Kemudian target Satu minggu ke depan apa Target satu bulan ke depan Bahkan target satu tahun ini itu apa Semuanya dituliskan Dengan waktu yang jelas Kemudian Manajemen yang kedua adalah Manajemen prioritas Misalnya Ada-ada yang suka drakor nih Ada drakor Kemudian ada PR Mana yang harus dikerjakan duluan Tentunya yang wajib dulu Mengerjakan PR terlebih dahulu Nah itu adalah contoh dari Manajemen prioritas Ketika ada-ada sudah bisa memanage waktu dengan baik Kemudian memanage prioritas dengan baik Manajemen yang ketiga adalah Manajemen Takoru ilallah Serahkan semuanya kepada Tuhan Jadi Jadi Ketika ada-ada sudah berusaha dengan baik Memanage waktu Memanage prioritas Serahkan semuanya dengan Tuhan Karena Final terakhir Finalisasi terakhir adalah Tuhan yang menentukan segalanya Begitu Oke Sekali lagi Saya ucapkan selamat Selamat menjadi bagian dari SMK Saidiah Kudus Kalian beruntung Karena tidak semuanya Siswa atau Anak muda di Indonesia Bisa melanjutkan sekolah Sampai di Jenjang SMA atau SMK Gitu Jadi kalian beruntung Selamat berproses Percaya diri Dan Nikmati Proses Di SMK Saidiah Kudus Terima kasih Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh